Pemirsa Pemerintah Kota Bandung Seluruh aparatul sipil negara di Kelurahan Margasuka, Kecamatan Babakan, Ciparai, Jumat siang dilakukan rapi tes virus COVID-19 oleh petugas Puskesmas Cipolerang yang merupakan perwakilan Dinas Kesehatan Kota Bandung. Rapi tes terhadap ASN kewilayahan dilakukan guna men-tracking peredaran virus COVID-19, terutama di lingkungan kewilayahan yang sangat rentan terpapar karena sering langsung bersentuhan dengan masyarakat. Lurahan Margasuka Rudisman menerangkan, sebanyak 10 ASN di Kelurahan Margasuka menjalani rapi tes. Dari kesepuluh orang yang rapi tes seluruhnya negatif atau non-reaktif COVID-19. Petugas rapi tes itu, jadi petugasnya itu dari Puskesmas Cipolerang. Jadi pada hari ini, tanggal Jumat, tanggal 26 ini, rapi tes itu ada dua tempat, yaitu di Kelurahan Margasuka dan Kelurahan Cipolerang. Untuk jumlah yang dites sendiri di Kelurahan Margasuka berapa orang? Sejumlah seluruh orangnya itu sekitar 10, 7 ASN, 3 non-ASN. Sementara itu, data di Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung, sebanyak 70 ASN menjalani rapi tes COVID-19. Selain ASN, pihak kecamatan pun berharap rapi tes dapat dilakukan kepada petugas dan relawan gugus COVID-19 di kecamatan dan kelurahan yang gencar melakukan sosialisasi dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Alhamdulillah kami mengajukan usulan ke Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk melakukan rapi tes terhadap ASN sekecamatan Babakan Ciparai karena para ASN ini ditugaskan oleh Pak Wali Kota untuk secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka penjagaan COVID ini. Sudah berangkentu karena mereka terus-terusan turun ke lapangan, ini menjadi kelompok masyarakat yang retan, gitu kan terhadap penularan. Alhamdulillah dari Dinas Kesehatan Kota Bandung, di ASSE sebanyak 70 orang untuk dilaksanakan rapi tes ASN sekecamatan Babakan Ciparai yang dilaksanakan di masing-masing puskesmas di Babakan Ciparai. Kegiatan rapi tes yang dilakukan kepada ASN di kewilayahan merupakan keseriusan pemerintah Kota Bandung dalam mempersempit peredaran virus COVID-19. Sehingga kedepannya masyarakat dapat lebih nyaman dan tenang dalam menerima pelayanan di kewilayahan.